Wakil Ketua DPRD Kedapatan Bersama Istri Orang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Nias Utara Noferman Sega diduga kuat selingkuhi wanita yang telah bersuami di salah satu hotel di Kota Medan. Skandal perselingkuhan ini diketahui pasca sejumlah warga menggerebek Noferman Sega tengah berdua-duaan di dalam kamar. Wanita yang bersama Wakil Rakyat itu berinisial DH, DH sendiri sempat ia sembunyikan di dalam toilet hotel. Hal ini dibeberkan oleh narasumber media ini yang enggan dipublikasikan namanya saat berbincang dengan wartawan. Digerebek Oknum DPRD itu di dalam kamar. Ia sempat membantah dan mengatakan telah dijebak. Setelah dicari, ternyata DH disembunyikan di dalam toilet hotel, ucap sumber, Jumat, 11 Agustus 2023. Tambahnya, Wakil Rakyat itu sempat berkilah bahwa antara dirinya dengan wanita itu tidak ada hubungan. Hanya saja, ada cerita meminjam duit. Logika sajalah, meminjam duit di dalam kamar hotel, dari jam 15 WIB di gedor-gedor pintu kamar hotel tidak dibuka pintu, sampai pada pukul 17.18 WIB pintu dibuka dan awalnya tidak ada wanita itu, setelah dicari ditemukan di toilet, ucapnya. Dikonfirmasi hal ini kepada pihak manajemen perhotelan yang dimaksud pada hari Jumat, 11 Agustus. Melalui salah seorang pihak manajemen mengakui bahwa atas nama Noverman sega pada tanggal 26 Juli 2023 ada check-in di kamar hotel nomor 411. Meski sebelumnya pihak manajemen hotel menutupi dan mengatakan kamar tersebut kosong pada tanggal 26 Juli. Oh iya pak, ada rupanya atas nama Noverman sega check-in pada tanggal 26 Juli di kamar 411, ucapnya setelah kru awak media memperlihatkan video insiden penggebekan tersebut. Hal ini diperkuat oleh saksi yang merupakan security di hotel tersebut bernama Yudi. Yudi mengatakan mendapat laporan ada keributan di lantai 4 rekam di kamera CCTV. Hai mana ini nene, nene, sini sini ke sini tau. Kau mau mati, kutu unjang, kutu dukau, dukau. Dukau, dukau. Dukau, iya nih isbi. Dukau, duduk, dan kera kau. Apa ini? Siapa ini? Siapa ini? Jangan. Duk sini masuk ke saya. Siapa? Ini keluarganya? Keluarga saya ini? Keluarga saya ini? Ini suaminya juga ada ini? Biar dia aja. Kan gak ada apa-apa. Apa yang mau di apa? Udah kita tetap. Bapak ngapain jawabkan sama binti saya? Bapak ngapain jawabkan sama binti saya? Bukan tuduh nafas. Bapak ngapain apa binti saya belum buat? Tadi mau apa tadi di sini? Mau apa tadi? Mau apa di sini? Ada yang berlaku di Bapak? Ya oke. Kalau berdua. Enggak. Bukan masalah itu. Kalau binti orang di Bapak-Bapak. Jangan kayak gitu lah. Jangan mencoba-coba. Jangan mencoba-coba. Jangan mencoba-coba. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.